Intro Sahabat muslim kembali lagi bertemu dengan saya Nada Sikah dalam program Share It Kali ini Ustadz Taufikur Rahman akan menjelaskan kepada kita tentang semua tercatat di lauhil mahfud Mohon pencerahannya Ustadz Terima kasih Inay Nada Hamdan wa syukran lillah Salatan wa salaman daimaini ala Rasulullah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah La hawla wa la kuwata illa billah Sahabat Share It dimanapun Anda berada Jumpa lagi dengan Al-Fagir Taufikur Rahman Maqom Ibrahim terasa nyaman Seumur-umur bahagia diajak laki Salam silaturahim dari Taufikur Rahman Semoga semuanya selalu panjang umur murah rezeki Amin Kita membahas tentang lauhil mahfuz secara makna etimologi Law Law ini dalam kitab Kamus Lisanul Arab secara etimologi maknanya adalah papan Kayu Al-Fagir Taufikur Rahman dan isi maf'ul yang artinya tersimpan Jadi yang dimaksud oleh para ulama-ulama adalah semua ketentuan bahkan langit dan bumi beserta isi-isinya Kesemuanya buat hamba-hamba yang beriman Wajib kita imani Wajib kita yakini sudah tersimpan rafi di lauhil mahfuz Oleh karenanya Di Quran Surat Al-Hadid ayat ke-22 Allah telah menegaskan Yang kurang lebihnya Tidaklah segala sesuatu musibah yang terjadi di muka bumi Juga kepada diri kamu sekalian Melainkan semuanya sudah termaktub Sudah tercatat di lauhil mahfuz Dari sebelum kejadiannya Dan yang demikian Allah menyatakan Sungguh buat Allah sangat amat mudah Makanya Ya dengan peristiwa Isra' mi'raj Tolong Kita di dalam menjalankan perintah ibadah Di dalam agama Islam ini Jangan hanya mengedepankan logika Karena kalau logika gak akan sampai Kenapa? Karena logika kita memang terbatas Oleh karenanya Tidak cukup hanya pakai ilmu Harus pakai iman Kalau sudah bicara iman Nah maka insya Allah Ya bagaimana peristiwa Isra' mi'rajnya baginda Rasulullah SAW Begitu sampai di bumi Akhirnya diceritakan Meralih Rasulullah Lihat Gelar yang mendapatkan langsung dari Allah Siapa? Abu Bakar As-Siddiq Kenapa? Karena beliau menerimanya bukan pakai akal Pakai iman Karena durasi yang sangat singkat Yang disebutkan Subhanaladhi asra bi'abdihi laylan Jadi Allah awali firmannya Dengan lafad subhanah Di dalam Quran 30 juz 114 surah Sampai Ya seorang mupasir Kenamaan Mengatakan Hanya dua kata Allah mengawali firmannya Dengan lafad subhanah Ini sudah sebagai kata kunci Allah mempertarukan That yang mahasuci Satu Di saat Allah menciptakan Awal pasangan manusia Berpasang-pasangan Surat Yasin Adhi 36 Kedua Surat Al-Isra' Ini sudah tertera di lafadul mafuz Maha suci Allah Makanya yang jalan bukan nabi Tapi asroh Bentuk fi'il madi yang muta'abdi Bentuk fi'il madi yang butuh Ya gak bisa Saroh jalan Tapi kalau nabi jalan sendiri Gak nyambung logikanya Maka karena nabi Allah Memperjalankan Disitu laylan Pakai isim nakiro Yang secara gramatikal Bahasa Arab Menunjukkan durasi Sampai para mupasir Menjelaskan Dia duduk Atau kita duduk Dalam bangku Lantas bangku itu membel Lantas rada ambles Kemudian begitu yang duduk bangun Belum normal itu bangku Kanjeng rasul Sudah sampai lagi ke langit dunia Ini bisa Untuk orang yang beriman Mempercayai Meyakini Gak ada yang gak mungkin Buat Allah Nah termasuk Ya yang sedang kita bahas Makanya diperjelas Di surat Al-Hadid Ayat ke-22 Inna fi dhalika Allahi yasirun Sungguh yang demikian itu Bagi Allah Kecil Terjadi Ketetapan Allah Di tahun 2004 Peristiwa tsunami Yang ada di Aceh Air laut ditumpahkan Ke darat Dengan goncangan Yang dasyat Masya Allah Sembilan koma berapa Hampir lupa Sekarang udah 2021 Lupa itu Singkat kata Itu dasyatnya Bukan main Sampai kita melihat Kebetulan Al-Fakir Datang langsung ke sana Nah itu begitu naik kapal tanker Yang terbuat dari besi Itu tingginya Sampai 50 meter lebih Itu bisa Terangkut ke bumi Tapi masjid gak apa-apa lah Nah inilah Ya semua Sebagai ibrah buah kita Untuk makin yakin Semua sudah termaktub Dilahul Mahfud Saya angkat sebuah cerita Ada seorang sheikh Yang bernama Sheikh Abdul Ajiz Ad-Dabal Ini mudah-mudahan Jadi ibrah Buat sahabat sheikh Beliau ini Tercatat masa hidupnya Seorang ulama Ahli ibadah Bahkan Para murid-muridnya Mengakui beliau Sebagai wali Allah Di dalam cerita Yang pernah beliau alami Ternyata malaikat Melihat Catatan namanya Dilahul Mahfud Dimana Sebagai penghuni neraka Alhasil Ini Malaikat melihat Kok ini Sheikh Abdul Ajiz Ad-Dabal Sebagai orang yang Ahli ibadah Kok ujung-ujungnya Tercatat sebagai penghuni neraka Akhirnya Dalam kesempatan waktu Malaikat menjelma Sebagai manusia Minta izin kepada Allah Dan diizinkan Untuk bertemu langsung Dengan Sheikh Abdul Ajiz Ad-Dabal Ia pun menyampaikan Pesan Wahai Sheikh Abdul Ajiz Ad-Dabal Kamu capek-capek Ibadah Siang malam Kamu ibadah Tapi mohon maaf Catatan nama kamu Dilahul Mahfud Tercatatnya Sebagai penghuni neraka Informasi dari malaikat Lihat jawaban orang yang Soleh Jawaban orang yang Ahli ibadah Apa jawabannya Ya kami haturkan Terima kasih Atas informasi Yang kamu sampaikan Urusan sorga Urusan neraka Itu bukan urusan saya Intinya Saya Dari semenjak Akhil balik Kami beribadah Semata-mata Pertama Mencari keridoan Allah Yang kedua Karena memang Menjalankan perintah Allah Yang Allah abadikan Dalam surat Az-Zariyat Ayat ke-56 Dan tidaklah Aku ciptakan Jin dan manusia Semata-mata Untuk beribadah Kepadaku Wahai malaikat Yang sudah berbaik hati Menyampaikan Kepadaku Bahwasannya Abdul Ajiz Ad-Dabal Sebagai calon Penghuni neraka Kami haturkan Terima kasih Beritanya Adapun Surga dan neraka Itu urusan Nomor 33 Terserah Kalaupun Allah Ridho Memasukkan saya Kedalam neraka Saya akan Menerimanya Yang penting Tugas saya Di muka bumi ini Adalah Mengabdi Dan beribadah Kepada Allah Kaget ini Begitu Walaikat lagi Diaporan yang berikutnya Karena dilihat Oh Ternyata Begitu dilihat lagi Nama Sheikh Abdul Ajiz Ad-Dabak Sudah berubah Calon penghuni Surganya Allah Ini mudah-mudahan Jadi pelajaran Buat kita semua Jadi buat Allah Tidak ada Tidak mungkin Esoknya Dia laporan lagi Sheikh Abdul Ajiz Ad-Dabak Masya Allah Ternyata Allah merubah Kamu Sekarang Tercatat Sebagai namanya Calon penghuni Surganya Allah Dia ucapkan Pertama Alhamdulillah Dan kembalikan lagi Wahai malaikat Kalau begitu Amanah Yang kau Sampaikan Kepadaku Kami haturkan Alhamdulillah Tapi mohon maaf Urusan Surga Dan neraka Itu bukan Tujuan saya Intinya Saya katakan lagi Tugas kami Sebagai hamba Adalah beribadah Kepada Allah Ujung-ujungnya Mau surga Ujung-ujungnya Meneraka Saya pun ridho Kalau Allah tentukan Menjadi penghuni surga Mohon maaf Penghuni neraka Yang penting Emang kehendak Allah Lihat Ahli ibadah Jadi gak dijadikan Itu objek utama Hasilnya Tapi bentuk Pengabdian Yang tulus ikhlas Semata-mata Lillah Ya kan Logikanya Hadirin hadirat Rahimah Kalau Allah Sudah ridho Kalau Allah Sudah resep Masa iya Si orang yang Diresepin Ditempatkan Di tempat yang Gak enak Nah oleh Karnanya Satu doa nih Buat kita semua Dimana Nabi Mengajarkan Allahumma Inna Nas'aluka ridho Kawal jannah Saya ulang Allahumma Inni As'aluka Ridho Kawal jannah Ya Allah Sungguh aku Minta Kepadamu Apa yang kita Minta Ridho Kawal jannah Keridoanmu Dan surga Ya Allah Wa Aku berlindung Kepadamu Selamatkan kami Min Sakhot Kawal Dari murkamu Dan daripada Sentuhan Api neraka Makasih Perhatiannya Naik sepeda Cahaya redup Memakai Sal dan Mukena Yuk Perbanyak Ibadah Selagi hidup Menyesal Di akhir Tiada Berguna Terima kasih Terima kasih